Anies jangan remehkan kata-kata karena disitu ada pesan netizen langsung jawab Begini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta semua pihak tak meremehkan kata-kata Anies menyebut kata-kata sangat penting sebelum melakukan aksi atau kerja nyata Jangan pernah remehkan kata-kata Kalau kata-kata nggak penting, media tutup, TV tutup, karena disitu ada pesan dengan naratif Jadi kata-kata ini harus diwujudkan ujungnya pada aksi Jangan sampai aksi tanpa narasi, you go nowhere, kata Anies, seperti yang dilansir di detik.com tanggal 14 Desember tahun 19 Gubernur DKI Jakarta itu kemudian mengatakan seseorang harus memiliki gagasan yang kuat jika ingin diikuti orang lain Gagasan itu, kata dia, harus diterjemahkan dalam bentuk kata-kata atau narasi Kalau orang mau ikuti Anda harus punya gagasan Gagasan itu harus Anda terjemahkan dalam bentuk narasi Narasi diterjemahkan bentuk aksi, karya, kerja, tegas Anies, seperti yang dilansir di detik.com tanggal 14 Desember tahun 19 Netizen bersuara netizen menyebut orang yang pandai berkata-kata belum tentu pandai bekerja Oleh karena itu, netizen lebih menginginkan hasil kerja daripada sekadar berkata-kata Pandai bermain kata belum tentu becus kerja Itu fakta, kata netizen berinisial rek Saya salut jika sekarang berkata-kata lalu besok mengerjakan apa yang dikatakannya Bukan cuma omong kosong, kata netizen berinisial bo Banyak orang pandai berkata-kata, tapi hanya sedikit orang yang mampu bekerja dan mewujudkan visi misi yang ada di pikirannya Kata netizen berinisial first, seperti yang dilansir di detik.com tanggal 14 Desember tahun 19 Bagaimana pendapat Anda? Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax